POTS PODCAST ON THE SPOT Jadi sebelumnya kan kita ada bahas GameRF kemudian GearGame Nah kali ini kita mau bahas mengenai komunitas dari GameRF yaitu Battleground Nah Battleground ini kebetulan Siddiq dapat the best of streamer partner Nah sekarang kita boleh tanya ya ke Bang Siddiq mungkin kita review sedikit mengenai GameRF sendiri Oke jadi sebenernya GameRF itu game udah lama ya dari tahun 2004 pertama kali ada Dan itu buatan Korea Selatan dan masuk ke Hindu itu 2006 Sebenernya pada zaman itu menurut gue RF itu termasuk game yang paling bagus grafiknya lah pada masanya Cuman faktanya sampai sekarang detik ini tahun 2023 Udah mau 2023 player RF itu komunitasnya makin besar mungkin bisa dibilang Sangat besar sih dan masih rame banget playernya Cuman yang disayangkan ya developernya udah gak ngembangin lagi Jadi yang ada sekarang cuma private server aja Dan RF Battleground ini salah satunya Oke jadi di review sedikit GameRF ini sebenernya sudah lama Kemudian mungkin di Indonesia server ini developernya tidak dikembangin lagi ya Kemudian akhirnya mereka membuat satu server sendiri untuk mewadahi gamers RF yang ada di server tersebut Nah kemudian kan kalo ke GameRF sendiri ini kan dapat nominasi the best streamer partner Boleh diceritain gak sih tentang Battleground Battleground sendiri dan nominasi streamer partner Oke jadi awalnya gue sama owner Battleground ini Recon Itu main bareng di RF Lasik Awalnya RF official Indonesia itu Habis itu setelah itu dia bilang mau bikin RF Battleground RF private server Akhirnya kita diajak lah Diajak main Oke kita main disana gue main iseng iseng aja Terus iseng iseng live streaming juga Habis live stream gue ditawarin sama GM nya Game Master nya Lu dik lu kenapa gak jadi stripper partner aja Gitu yang nonton rame Oh yaudah gimana caranya Udah akhirnya Jadilah gue stripper partner Sampai suatu saat dibikin kayak voting atau polling itu Ada streamer terbaik, streamer partner Ada player terbaik, player public enemy yang paling dimusuhi masyarakat gitu Atau apalah banyak nominasi nya Dan gue menangin salah satunya ini The best stripper partner Oke congratulations ya sebelumnya Jadi Battleground ini berarti komunitas game RF Kemudian dia mengadakan acara gathering ya Nah acaranya itu Boleh diceritain lagi Acaranya kapan kemudian Kalo boleh tau keseruannya gimana sih gitu Selama acara berlangsung Oke Jadi keseruannya ya bisa dibilang Didatengin sama orang-orang yang lumayan terkenal lah Mungkin kalo kalian tau Dilanpros itu dateng Terus Eriko Lim dia juga dateng Siapa lagi ya Kimihime nggak dateng Cuman itu aja sih yang paling yang paling perkenal Dan ada sultan-sultan lain yang beneran sultan yang dateng gitu Sama ada door price BMW Nah seruannya disitu Oke wow Hadiannya BMW terus Banyak sultan juga yang dateng Berarti ini lumayan prospek Ada Cuan disini Jadi ada cuan Seperti acara Sebetulnya sih lebih ke hobi ya Acara ini Jadi acara hobi Jadi dimana semuanya berkumpul Pemain game RF Terus kalo boleh tau Di Komunitas ini ada Berapa banyak sih Pesertanya gitu Kalo di RF Battleground sih 2500 sampai 3000 lah Kira-kira Playernya Oke itu ada Pembagian lagi atau Seperti apa sih 2500 itu dateng semua ke acara itu kah atau gimana Oh kalo acaranya itu Sebenernya dibuka untuk Diluar RF Battleground Itu kan juga diperbolehkan dateng Cuman Karena tempatnya Udah penuh banget Akhirnya dibatesin Kemarin itu Oke Berarti Antusiasnya Tinggi ya Dari dalam Ataupun Dari luar komunitas gitu ya Iya Oke Jadi kalo posisinya Disini tuh Kalo di episode 1 Itu kan Ada Petani Kemudian Ada Sultan Gitu kan Nah kalo disini tuh Lo posisinya sebagai apa sih Di komunitas ini gitu Gue sebagai player biasa Mungkin bisa dibilang spender juga Neluarin duit juga Tani sih jarang-jarang sih Lebih banyak sih Spending sih Cuman Ya iseng Sambil iseng Live streaming Abis itu Abis itu Mainin Apa ya Joki pilot Cersultan lah Backup pilot Yang mainin gitu Gitu aja Oke Jadi buat fun juga ya Fun juga ya Fun Dapet hadiah juga ya kan Lumayan banget sih Nah Kalo untuk Harapannya Untuk RF Kedepannya tuh Gimana sih Harapannya ya Ini Mewakili banyak Player RF juga sih RF itu Kalo bisa Dikembangin Jadi satu server Mungkin masuk steamnya Jadi server Internasional gitu Jadi bisa dimainin Sama orang-orang luar juga Satu server yang sangat besar Kapasitasnya gitu Sebenernya Battleground ini bisa dimasukin Sama player luar juga Internasional Cuman ya Faktanya kebanyakan orang gitu Cuman ya Akan lebih Proper lagi Kalo dikembangin Sama developer Gitu Oke Jadi Kalo bisa sih Viewer nih Penonton Kalo ada yang Developer Ataupun Siapapun ya Yang masih main RF Harapannya ya mungkin tadi Bisa go internasional lagi lah Jadi bisa main barang Dari server mana aja gitu kan Emang kalo di game RF ini Ada challenge ga sih Dari negara mana gitu Biasanya yang jago gitu Ya Paling Ya sejauh yang Kita tau Mungkin Filipina Sama Rusia kali ya Udah itu aja Yang diliat di media Cuman itu sih Jadi ya itu aja dua Paling Oke Ya itu tadi Jadi Dari Internasional Mungkin dari Filipina Tua Rusia juga bisa bantu-bantu Ya kan Untuk mewujudkan Ya ini sebenernya Perwakilan dari impian bersama mungkin kan Untuk Bisa main bareng ya kan Internasional Jadi ga Private-private lagi gitu Nah Kemudian ada pesan ga untuk Viewer yang Mungkin Gamers Ataupun Youtuber gitu kan Yang mau mencoba Oke Paling buat gamers ya Ya gue juga gamers Buat kalian yang udah Kecanduan main game Dan umurnya udah lumayan Ya Kalo bisa sih Kalian harus bisa kontrol diri kalian Kalian harus tau Kewajiban kalian sebagai Sebagai umat manusia Umat manusia beragama Sebagai anak Sebagai mahasiswa Sebagai karyawan Atau apapun itu Kewajiban lo Itu paling gak harus terpenuhi lah Oke jadi game itu hobi Eee Utamakanlah kewajiban gitu ya Jangan sampai kecanduan Akhirnya semuanya jadi Berantakan gitu Eee Mungkin Cukup sekian ya Lalu untuk episode kali ini Dari Saya sih Congratulations Atas Eee Penghargaannya Kemudian Semoga RF semakin maju Bisa Bisa Internasional lagi Sama Tadi pesan dari Bang Sidik sih Kutamakan kewajiban Daripada hobi Ya hobi boleh Gitu Tapi tetap Kutamakan kewajiban Ya Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Pods Podcast on the spot Eee Bye 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 Terima kasih.